Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rapat TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 2 gedung rektorat Kampus BU Nadian Patapalembang Yang tepatnya hari Rabu 16 Agustus 2023 Telah terselenggaranya kegiatan rapat pengadaan buku Perpustakaan UIN Radian Patapalembang Berikut liputannya Rapat Koridensi Pengadaan Buku Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 Dilaksanakan di gedung rektorat lantai 2 Kampus BU Nadian Patapalembang Rabu 16 Agustus 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro AAKK Kepala Perpustakaan dan dosen setiap fakultas Yang ada di UIN Radian Patapalembang Dr. Rendes Haji Jumari Iswandi MM mengatakan bahwa Sanya perpustakaan ibaratkan jantung dari perguruan tinggi yang harus sehat Dengan membenahi koleksi buku dan berbasis teknologi di era digital Beliau berharap agar inovasi ke depan agar lebih mengenalkan buku Serta karya baru di perpustakaan maupun fakultas Dr. Idewati SAG MSI selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbia dan Keguruan berharap Perpustakaan dapat maju lebih pesat untuk UIN Radian Patapalembang Agar bisa meningkatkan kredibilitas kerja Serta para pembaca dengan adanya buku yang diinginkan Agar mahasiswa juga dapat lebih baik ke depannya Ya jadi perpustakaan itu perlu saya jelaskan ya Perpustakaan itu adalah jantungnya perguruan tinggi Nah sehingga kita yang namanya jantung itu harus sehat Maka langkah-langkahnya adalah Kita harus segera membenahi manajemen Membenahi koleksi buku Dan koleksi bukunya tidak hanya buku yang bermutubu Tetapi juga sekarang ini menuju e-book Jadi kita betul-betul mengikuti jamai lah Jadi bahkan bila perlu gitu Anak-anak mahasiswa itu kalau pinjem buku Bisa dari rumah Karena ada yang e-book Dia tinggal buka Oh sudah bisa pinjem buku ini Nah begitu juga pengembalian Kita kan terus berbenah untuk itu Terakhir Pak inovasi baru Apa yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Fakultas Dan Perpustakaan Fakultas ke depan setelah harapan hari Ya jadi inovasinya kita pelayanan itu nanti Kalau bisa kita jemput bola Jadi jemput bola Misal setiap bulan kita akan Ya pergi ke Fakultas Itu kan mengenalkan buku-buku baru Karya-karya baru Sehingga mahasiswa Ya betul-betul tahu Oh ada buku baru ya Ada buku yang diterbitkan oleh Dost kita ya Oh ada juga yang ditulis oleh mahasiswa kita Yang punya prestasi ya Jadi betul-betul kita melakukan inovasi lah ya Ya kalau ditanyakan masalah harapan Hasil rapat hari ini Yang pasti Iwin harus lebih maju Dan lebih pesat dari Perpustakaan-perpustakaan yang lain Tapi kalau harapan kami Sebagai kepala perpustakaan yang dipercayakan oleh Winner dan Bata Palembang Lebih meningkatkan kreativitas kerja Pembacaan dan Dengan adanya Pergantian Buku-buku yang memang diharapkan oleh Seluruh masyarakat Win pada khususnya Dan pada umumnya Mahasiswa-mahasiswa Winner dan Bata Palembang Itu akan lebih meningkat Jadi harapan kami Terbitan-terbitan buku yang baru Dengan adanya buku-buku Misal bahasa dan sastra Buku tentang pertumbuhan Dan perkembangan Dalam pembelajaran anak Peserta didik dan lain sebagainya Itu akan lebih baik Kalau seandainya tersedia Buku-buku yang memang diharapkan oleh Anak-anak mahasiswa Dan para dosen pada khususnya Itu aja mungkin Inovasinya gitu Bu Kalau dari fakultas Tarbia sendiri Bu ya Inovasi yang akan dilakukan Di fakultas Ya kami pasti Mempunyai inovasi yang sangat tinggi Mengharapkan Apa yang dibutuhkan oleh Mahasiswa dan Khususnya mahasiswa Tarbia Itu ada Jadi jangan sampai mereka kecewa gitu loh Mengharapkan Oh ingin buku ini Apalagi dalam bentuk Membuat skripsi ya Itu kan sangat kasihan anak-anak itu Jadi kalau Tidak adanya Atau sedikit Adanya persiapan itu Kami sebagai Petugas Sangat bertanggung jawab Bagaimana caranya Makanya Saya sepelaku kepala Di situ mengharapkan Kalau anak-anak itu nantinya Bebas mustaka Tolong diberikan buku yang memang jurusannya Jadi sedikit tidak ada tersediaan Harapan tadi Itu makarapat tadi Ibu mengharapkan Perkembangan buku yang memang Diperlukan gitu loh Seperti itu Sangat punya inovasi yang sangat tinggi Itu harapan kami Khususnya Tarbia Dari depan Baik Terima kasih Demikianlah informasi yang dapat disampaikan Saya Syaila Amesta Effendi Reporter Rapat TV Berserta tim kru yang bertugas Melaporkan untuk Rapat Televisi Altyazı M.K.